Nah spesial untuk episode ini akan menjadi list yang panjang sekali Sebab kita akan mengulas aktor dan aktris yang pernah bermain di Super Sentai dan Kamen Rider Memang banyak sekali dari para pemain yang telah mengisi dua franchise tersebut secara bergantian Namun kita akan berfokus pada henshin heronya saja Yang artinya mereka yang ada dalam list kali ini adalah yang berubah Yang berubah menjadi Kamen Rider dan juga Super Sentai Bukan peran mecha seperti yang diperankan oleh Kento Honda Yang ada di enjin Sentai Go Onjer sebagai Red Tsutaka Sorry Takumi Dan kita tidak akan bicara soal Kamen Sentai Go Rider Sebab itu memang berbeda konsepnya Tapi seperti biasa diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler Kalau begitu tanpa membuang kuota lebih banyak lagi Mari kita simak top 20 aktor dan aktris yang berubah jadi Kamen Rider dan Super Sentai Versi Tokufex Indonesia Masashi Mikami Kita mengenalnya di serial Gogo Sentai Bokenjer pada 2006 sebagai Sota Mogami atau Boken Blue Karakternya yang charming, ceria dan gak serius-serius amat dibanding dua rekan pria lain dalam timnya Membuatnya menjadi lebih fleksibel jika bicara soal penokohan Apalagi ia mudah terdistract dengan wanita-wanita cantik Akan tetapi bertahun-tahun setelahnya, aktor yang bernama Masashi Mikami ini kembali lagi walau bukan dalam Sentai Series Melainkan di Kamen Rider Cyber Untuk bermain sebagai Kenshin Nagamine, mentor atau guru dari Rintaro Shindo sebagai Kamen Rider Blades Walaupun kebanyakan adegan kemunculan dirinya hanyalah flashback Kecuali di versi spin-off yang berjudul Sword Logos Saga Kenshin turut muncul bersama dengan para master logos lainnya Ini bukanlah pertama kalinya Mikami bermain di Kamen Rider Sebab sebelumnya pun, ia pernah bermain di Kamen Rider Drive pada episode ke-15 sebagai Hiroki Nikaido Dimana ia bermain sebagai seorang pramal Dan meskipun perannya sangat minor sebagai Kamen Rider Blades Tetap saja Mikami adalah aktor yang bermain sebagai Rider dan juga Super Sentai Bahkan dengan warna yang sama Joji Shibue, penonton pun awalnya mengetahui nama Shibue dari serial Pretty Guardian Sailor Moon Sampai pada tahun 2005, ia mendapatkan identitas baru sebagai Hiro di serial Kamen Rider Hibiki Tepatnya sebagai Iori Izumi atau Kamen Rider Ibuki Oni termuda pada trio utama dan sekaligus termuda yang ada di daerah Kanto saat itu Rider berwarna biru ini pun kembali di Kamen Rider Decade Sebagai peran berbeda walaupun dengan basis yang sama Yani Iori Ibuki Tapi nampaknya, warna biru memang sepertinya lekat dengan dirinya Sampai pada tahun 2019, Joji Shibue dipercaya lagi untuk bermain sebagai Master Blue Yani mentor dari Melto Sangryu Soul Blue Yang juga menyandang warna biru sebagai warna ranger-nya Kemunculan dirinya pun memang terbilang cukup minor Walaupun karakteristiknya sebagai mentor juga nampaknya sama pada dua karakter yang ia mainkan di Kamen Rider Hibiki Akan tetapi pada 2013, Shibue sudah pernah menjajaki layar Super Sentai Sebagai bintang tamu pada serial Zyuden Sentai Kyoruger pada episode ke-15 Sebagai Hiroshi Nakazato Kawan lama dari Nobuharo Udo Sang Kyoru Blue Dan siapa sangka jika beberapa tahun setelahnya, Shibue juga menggunakan warna ranger serupa Daijiro Kawaoka Daijiro Kawaoka mungkin hanya muncul sebagai versi alternatif universe dari Kamen Rider Kabuto pada serial Kamen Rider Decade Dimana ia bermain sebagai Soji Sang Kamen Rider Kabuto yang hilang Dan juga versi duplikatnya Yani Sootogiri Sang Kamen Rider The Bee Namun di serial Kikai Sentai Zenkaiger, Kawaoka nampaknya dipercaya lagi Untuk bermain sebagai semi antagonis yang bernama Hakkaiser Dimana kemudian terjawab bahwa ranger jahat ini adalah ayah dari sang protagonis Yani Kaito Goshikida Yang bernama Isao Goshikida Agak kebetulan atau bagaimana? Karena baik Soji dan juga Isao adalah sama-sama karakter yang dinyatakan hilang oleh keluarganya Dan bicara soal hubungan keluarga, Kawaoka juga pernah bermain di Zyuden Sentai Kyorujer sebagai Kenichi Fukui Yang merupakan adik ipar dari Nobuharu Udo Sang Kyoru Blue Dimana ia juga punya keluarga yang harus ia tinggalkan Namun bedanya disini, Kenichi memang benar-benar telah wafat Jadi Kawaoka memang condong bermain sebagai karakter orang hilang atau orang yang dianggap mati Masaya Kikawada Di tahun 2006, ada sebuah film ribut modern dari Kamen Rider klasik Yani Kamen Rider The First Dimana tokoh utamanya yang bernama Takeshi Hongo Kini diperankan oleh aktor yang lebih muda Yani Masaya Kikawada Ia pun pernah menjadi cameo dalam episode ke-14 Kamen Rider Kabuto Dan kembali muncul di sequel kedua dari film pertama tadi yang berjudul Kamen Rider The Next Sebelum akhirnya, ia dan rekan sesama alumni Pretty Guardian Sailor Moon Kini bermain sebagai Master Red di serial Kishi Ryu Sentai Ryu Soldier Dimana sama seperti Master-Master dengan nama simpel lainnya Ia adalah Ryu Soul Red sekaligus mentor bagi Sang Ranger Merah Utama Yani Ko Walaupun kemunculannya bisa dibilang minor dalam serial inti Namun ia bersama Master lainnya juga punya peran yang lebih padat dalam serial spin-off Yang berjudul The Legacy of Master Souls Yang justru baru ada beberapa tahun setelah Ryu Soldier tamat Keiichi Wada Ya, Ranger Merah dalam serial Gosei Sentai Dai Ranger ini Mungkin jadi bagian dari masa kecil anak 90-an Dimana karakternya yang ceria, bersahaja dan juga karismatik tersebut Merupakan salah satu contoh leader yang ideal bagi semua orang Pemeran Ranger Naga atau Ryu Ranger yang bernama Keiichi Wada pun kembali bermain Dalam movie Kyukyu Sentai Gogo 5 sebagai Zeke atau Demon Hunter Zeke Yang hanya muncul sebagai hero spesial sebelum akhirnya wafat dan digantikan oleh orang lain Dan nampaknya, dua troops dari seris ini Kemudian nampaknya coba diterapkan dalam Kamen Rider Yuki The Thirteen Riders Sebab Wada kini bermain sebagai Koichi Sakakibara Pengguna pertama Kamen Rider Yuki yang bertema Naga Asia Karakternya pun sempat disebut-sebut pada episode awal Ryuki Walaupun tidak pernah dimunculkan kecuali di episode spesial tersebut Jadi Wada kembali bermain sebagai hero dengan kekuatan naga Dan sama-sama digantikan oleh orang lain karena kematian tokohnya di sana Rakuto Tochihara Bertaburan alumni Kamen Rider Hibiki dalam list kali ini Sebab kini ada Rakuto Tochihara yang pernah bermain sebagai Asumu Adachi Dimana anak remaja ini seperti tokoh dengan sudut pandang utama dalam segala hal yang terjadi dalam serial Hibiki Ia bahkan mewarisi kekuatan Oni dan berubah menjadi Kamen Rider Hibiki Tidak hanya Kamen Rider beberapa tahun kemudian Tochihara pun kembali lagi dalam movie 10 tahun Dekaranger Sebagai Asam Asimov atau Neo Dekaret Yakni versi Junior sebagai pengganti dari Banban Akasa pada tim utama Dekaranger Ya walaupun kemudian diketahui bahwa Asimov bersama dengan Deka Yellow baru adalah penjahat sekaligus mata-mata musuh Jadi Tochihara di Hibiki dan Dekaranger sama-sama bermain sebagai pengganti hero utama Bedanya disini ia sudah lebih dewasa saat bermain di Dekaranger Hanya saja perannya yang ternyata merupakan seorang antagonis Namun tetap saja ia adalah aktor Kamen Rider yang menjadi Super Sentai Kazuya Nakai berbeda dengan yang lainnya Sebab kali ini adalah seorang voice actor Kazuya Nakai mungkin saat ini lebih dikenal sebagai perannya di Q-Ranger Yani Garu atau Okami Blue Perannya sebagai alien yang berwujud Serigala ini Menjadi salah satu yang terunik Tidak hanya dari segi bentuk Ranger-nya yang berbulu Serigala Melainkan juga background karakternya yang memang cukup traumatis Sebelum akhirnya menjadi pengikut setia bagi Rebellion dan juga Q-Ranger Namun ternyata sebelumnya pun Nakai sudah pernah menjadi Kamen Rider di serial Hibiki Yani sebagai Aiki atau Kamen Rider Aiki Dimana ia muncul di episode ke-28 dan juga ke-29 Tokohnya pun pada mulanya adalah seorang manusia biasa dengan nama berbeda Sebelum akhirnya mengadopsi nama Eiki Dan meninggalkan sifat kemanusiaannya Oleh karena itulah Wujud manusia dari Rider yang satu ini tidak pernah diperlihatkan Dan menjadi sangat matching hanya untuk diperankan Oleh shoot actor dan juga voice actor semata Shusuke Saito Ingat sang penembak G2 ini? Ian Yorkland atau Kyoru Black di serial Zyuden Sentai Kyoru Jer ini Adalah salah satu tokoh yang sangat unik Karena selain playboy dan juga cool Ia bahkan mengklaim bahwa tembakannya memang tidak pernah meleset Kecuali sekali pada masa lalunya dulu Walaupun awalnya menolak bergabung dengan tim dan lebih suka bekerja sendiri Ian pun kemudian mempercayakan segalanya kepada Daigo Kiryu Dan menjadi pengikut setianya Namun ternyata Di movie Kamen Rider Zio over Quarzer Aktor pemeran Ian Yani Shusuke Saito Kembali lagi sebagai Rider antagonis Yang bernama Jogen Atau Kamen Rider Zamonas Zamonas sendiri adalah anagram dari Amazons Karena itulah Wujud Rider-nya yang berwarna merah biru tersebut Diambil dari Kamen Rider Amazon Alpha Dan juga Amazon Neo Meskipun tidak selalu typecast menjadi penembak G2 Seperti yang ada pada perannya sebelumnya Kamen Rider Zamonas Menggunakan senjata bogan Yang sepertinya mengingatkan kita Bahwa karakter yang ia mainkan memang tidak jauh dari tembak-menembak Mio Kudo Kita awalnya mengenal wanita ini sebagai Kanon Fukami Adik perempuan dari secondary rider dalam serial Kamen Rider Ghost Yani Makoto Fukami Muncul sebanyak kurang lebih 44 episode Sejak episode ke-6 hingga seterusnya Tokoh ini memang bukan Kamen Rider pada awalnya Walaupun sempat dirasuki oleh Billy the Kid Damacy Namun Mio Kudo sang aktris pemeran Kanon Pada akhirnya menjadi bagian dari Super Sentai pada tahun 2020 5 tahun setelah Kamen Rider Ghost Dan kini Ia menjadi Pink Ranger di serial Machine Sentai Kira Major Sebagai Sayo Oharu Dokter muda yang cantik dan juga stylish Ia pun kadang menjadi bagian medis saat kawan-kawannya mengalami damage Atau luka akibat pertempuran Dan menjadi sangat mengejutkan pada tahun 2021 lalu Bahwa karakter Kanon Fukami Kembali lagi dalam spin-off Yang berjudul Kamen Rider Blade Specter Dan kini Akhirnya Kanon bisa berubah menjadi Kamen Rider Yang dinamakan sebagai Kanon Specter Menjadi unik dalam hal ini Sebab Kanon Specter memiliki warna pink yang sama dengan Kirame Pink Sebagai counterpat Sentai-nya Ryuji Sai Nei Ternyata aktor pemeran Ban-Ban Akasa Dekka Red ini Juga pernah menjadi Kamen Rider Nyaris satu dekade setelah debunya di Dekka Ranger Seperti yang kita ketahui Karakter Ban yang selama ini melekat pada dirinya Adalah polisi intergalaktik Yang memang sangat bersemangat Keras kepala dan juga sedikit selengean Namun pengembangan karakternya yang menjadi jauh lebih baik seiring waktu berjalan Membuat penonton salut akan apa yang telah ia lakukan Dan di movie Kamen Rider Wizard in Magic Land Tepatnya pada tahun 2013 Ryuji Sai Nei kembali bermain dengan karakter yang jauh lebih tenang Dan juga cool ketimbang Dekka Red Yanni Konoe Taicho atau semacam sebutan kapten di kerajaan Dimana latar cerita film ini berada Bedanya lagi Sai Nei sebagai Kamen Rider Mage adalah karakter anti-hero atau semi-antagonis Bukanlah hero utama seperti yang pernah ia mainkan di Dekka Ranger Screen time-nya juga lumayan terbatas Namun tetap bisa membuktikan bahwa Sai Nei adalah aktor yang punya kompetensi Untuk menjadi peran apapun yang diharuskan Katsuhiro Suzuki Di urutan berikutnya kita punya Red Ranger dari serial Tokume Sentai Go Busters Dimana tokoh Hiromu Sakurada yang terkenal takut dengan ayam ini Adalah leader muda yang cukup baik dalam memimpin serta menstrategikan misi Karakteristik cool dan juga karismatiknya pun Jadi hal yang cukup dirindukan oleh para fans Mengingat jarang sekali ada Ranger Merah yang serius pada jaman-jaman ini Lepas dari itu semua Aktor pemeran Hiromu Sakurada Yannikatsu Hiro Suzuki Kemudian juga muncul di Kamen Rider Zio Sebagai Mondo Doan atau Kamen Rider Quiz Dimana ia hanya muncul dalam 2 atau 3 episode saja Sebagai rider masa depan yang hobi main tebak-tebakan Jika Hiromu membeku saat melihat ayam Mondo atau Quiz Hanya membeku saat Timejacker menghentikan aliran waktu Tapi ini bukanlah pertama kalinya Suzuki bermain di Kamen Rider Sebab pada superhero Tai Zen Z Ia pun menjadi pengisi suara untuk karakter Kamen Rider Decade Hideya Tawada Kita mengenalnya sebagai Kinji Takigawa atau Star Ninja Yannis Six Ranger yang ada di serial Shuriken Sentai Ninja Berbeda dengan tim utamanya yang 100% Ninja Kinji atau Star Ninja adalah gabungan dari Cowboy dan juga Ninja Jadi semacam penyatuan 2 budaya Jepang dan Amerika Agak aneh disini Sebab Kinji berambisi menjadi Ninja terakhir Tapi di satu sisi juga menyukai para Yokai Dan sangat suka sekali memburunya Gak jauh-jauh dari Ninja Sebab aktor Hideya Tawada Pada serial Kamen Rider Zio Kini kembali memerankan karakter yang nyaris sama Yannis Kamen Rider Shinobi Bedanya disini Tokoh Rintaro Kagura yang ia mainkan memang 100% Ninja Tanpa adanya sentuhan Cowboy Ia pun muncul pada episode ke-17 dan ke-18 Kamen Rider Zio Bahkan juga punya spin-off serisnya tersendiri Sebanyak 3 episode Namun satu perbedaannya dengan Star Ninja adalah Bahwa Rintaro merahasiakan identitas Shinobinya dengan berpura-pura lemah Tidak seperti Star Ninja yang hobi show off dan terang-terangan membongkar identitasnya Nobuo Kyo Pada tahun 2002 Penonton mengenal pria gondrong ini sebagai Isshu Kasumi Atau Kua Garajer Ranger anti-hero yang tergabung dalam Garajer Bersama dengan kakak kandungnya Yang bernama Iko Kasumi Ranger ini tergolong warna baru di Super Sentai Sebab menyandang warna biru Nefi Setali 3 uang dengan perannya di Harikanger Sebab pada tahun 2018 Aktor pemeran Isshu Kasumi yang bernama Nobuo Kyo ini Kembali dipercaya untuk bermain sebagai tokoh Di movie Kamen Rider Amazon The Last Judgment Sebagai Eino Sukemido Atau Kamen Rider Amazon Neo Alpha Dimana juga awalnya berlaku sebagai anti-hero Hanya saja bedanya Amazon Neo Alpha kemudian menjadi antagonis dalam film tersebut Ini memang bukan pertama kalinya Nobuo Kyo bermain di serial Kamen Rider Sebab pada tahun 2008 Ia pernah bermain di serial Kamen Rider Kiva Sebagai Kaoru Sugami Atau Horse Fangire pada episode pertama Dan juga Master Gamano Yang merupakan mentor di serial Kamen Rider Shinobi Spin-Off Yang perannya tidak jauh berbeda Dengan apa yang pernah ia mainkan di Harikanger Yakni seorang ninja Keisuke Soma Agak lucu disini Sebab pria ini akrab dengan perannya sebagai Genta Ume Mori Atau Shinkeng Gold di serial Samurai Sentai Shinkenger Karakternya yang lucu dan juga overacting Seringkali membuat kita terhibur dengan gayanya tersebut Ia seakan bisa mencairkan suasana Shinkenger Yang memang agak kelewat serius Namun ironisnya Sang aktor yang bernama Keisuke Soma ini pun Kini turut bermain di serial Kamen Rider Saber Yang sama-sama akrab dengan tema pedang Walaupun bukan Samurai Dan disini Keisuke Soma bermain sebagai Isaac Atau Kamen Rider Solomon Dengan karakteristik yang tentunya sangat berbeda jauh Dengan apa yang kita kenal sebelumnya Lebih tenang Bijak Namun juga haus akan kekuasaan Serta membuatnya sebagai salah satu antagonis Di serial Kamen Rider Saber ini Bahkan wajahnya pun nyaris tidak dikenali Saat bermain sebagai tokoh Isaac tersebut Karena ya mungkin sekarang ia sedikit lebih gemuk Dan juga berambut gondrong Namun jauh sebelum itu Ia pernah bertarung dengan Kamen Rider Dien Di episode kolaborasi Kamen Rider Decade Dan juga Samurai Sentai Shinkenger belasan tahun yang lalu Dan siapa sangka kan Kalau Soma Kini bisa menjadi bagian dari Kamen Rider Atsushi Harada Pada tahun 1999 Atsushi Harada bermain sebagai Ranger Hijau Dalam serial GoGo 5 Yaniso Tatsumi Atau Go Green Tokoh yang ia mainkan Tentu saja sebagai seorang pilot helikopter Sekaligus anak ketiga dari keluarga Tatsumi Bersama dengan saudara-saudara lainnya Dalam satu tim GoGo 5 Karakternya lumayan keras kepala Dan juga pemarah Sehingga sering sekali berselisih paham dengan kakaknya Matoi Bahkan dengan ayahnya sendiri Tidak jauh berbeda dengan apa yang ia mainkan tadi Di serial Kamen Rider Fights Atsushi Harada kembali bermain sebagai Suji Mihara Atau Kamen Rider Delta Rider ketiga dalam seris ini Sama seperti Go Green Yang memiliki angka 3 Ia pun menjadi pengguna Delta System terakhir sekaligus yang utama Sampai seris ini berakhir Walaupun awalnya Mihara sama sekali tidak menginginkan kekuatan tersebut Apalagi Ia punya masalah dengan kepercayaan diri Dan juga keras kepala Sangat menarik pada saat itu Sebab masih sangat jarang ada alumni Super Sentai Yang menjadi hero di Kamen Rider Heisei Kohei Murakami Masih seputar Vice Secondary Rider di serial ini Yang bernama Masato Kusaka Juga pernah menjadi bagian dari Kamen Rider ataupun Sentai Dan dua-duanya Sama-sama sebagai karakter anti-hero Seperti yang kita ketahui Tokoh Kusaka atau Kamen Rider Kaisa Merupakan salah satu yang ikonik Sebab benar-benar jauh dari sifat kepahlawanan Dan juga cenderung licik serta manipulatif Namun lepas dari karakter yang ia mainkan tadi Di Dobutsu Sentai Ziojer pada tahun 2016 Murakami kembali dengan karakter baru Yani Bado Seorang atau seekor Zyuman Yang kabur ke dunia manusia Serta mencuri Oja no Shikaku Dan berubah menjadi manusia Pada mulanya Murakami mungkin hanya bermain sebagai voice actor Untuk karakter Bado Namun ketika wujud manusianya sudah ditampilkan Ia pun mampu berubah menjadi Zio Bird Mendekati akhir season tersebut Sangat sulit melepaskan karakter Kusaka pada dirinya Meskipun disini Tokohnya lebih karismatik dan juga dewasa Oleh sebab itulah Para fans kadang memparodikan adegan Henshin Zio Bird Dengan menggunakan sound effect ala Kamen Rider Kaisa Hidenori Tokuyama Kita mengenalnya sebagai Soya Guruma Atau pengguna pertama The Beast System Pada serial Kamen Rider Kabuto Karakternya yang tenang, berwibawa dan juga karismatik Mungkin menjadi pengecoh bagi para penonton Sebab semakin kesini terlihat bahwa tokoh Yaguruma Adalah sosok yang ambisius dan lumayan kejam Yaguruma pun kemudian menjadi Kamen Rider Kickhopper Dan berpartner dengan Shun Kageyama sebagai adiknya Tidak jauh berbeda dengan karakternya yang anti hero tersebut Sebab di engine Sentai Go Onger Dua tahun setelah perannya di Kabuto Hidenori Tokuyama kembali lagi bermain sebagai Hiroto Shuto Atau Go On Gold Dimana kini ia berperan sebagai Six Ranger Bersama dengan adik perempuannya Yagini Miusuto atau Go On Silver Yang sama-sama anti hero Sama-sama berpartner dengan adiknya sendiri Bahkan juga punya warna gold Sama seperti Kamen Rider The Bee Bahkan personality dan gaya rambutnya juga nyaris sama Meskipun sebagai Go On Gold Ia menjadi lebih heroik daripada perannya di Kabuto tersebut Masashi Taniguchi Nah kalau yang satu ini mungkin perannya sedikit lebih banyak Sebab alumni serial QQ Sentai Go Go 5 ini Masih aktif di usia yang terbilang sudah tidak muda lagi Pada tahun 1999 Ia bermain sebagai Nagare Tatsumi atau Go Blue Anak kedua dari keluarga Tatsumi Yang bekerja sebagai pemadam kebakaran Sifatnya yang tenang, cool, serta tidak banyak bicara Membuatnya menjadi sosok Ranger Biru yang karismatik pada akhir 90-an tersebut Walaupun sempat absen belasan tahun di Tokusatsu Masashi Taniguchi pun akhirnya kembali bermain Walaupun di franchise lain Yakni sebagai Jin Takayama Atau Kamen Rider Amazon Alpha Tidak jauh berbeda dengan Nagare Di sini pun Tokohnya juga sama-sama cool Dan juga karismatik Hanya saja sebagai Amazon Alpha Karakternya lebih condong menjadi anti-hero Tidak sampai di situ saja Bahkan di Kamen Rider Saber Ia bermain sebagai Bahato Atau Kamen Rider Valsion Dimana tokoh antagonis ini Muncul sebanyak 7 episode mendekati akhir season Menjadikannya sebagai alumni sentai dan Kamen Rider Yang masih laris manis di usia 40-an Yuta Mochizuki Di urutan kedua kita punya Yuta Mochizuki Yang selama ini dikenal sebagai Geki Atau Tirano Ranger di serial Zyuranger Tokohnya tidak hanya sebagai Ranger Merah yang karismatik Namun juga leader sekaligus pengambil keputusan yang sangat berani Walaupun memang itulah stereotypical Red Ranger pada masa itu Namun tokohnya sebagai manusia dari peradaban kuno Yang hidup pada era modern Seakan menjadi hal baru pada kala itu Dua tahun setelah debutnya di Zyuranger Beliau pun kemudian muncul sebagai protagonis di franchise sebelah Apalagi kalau bukan Kamen Rider Kamen Rider J yang ia mainkan Hanyalah versi movie dan tidak memiliki serial inti Mochizuki pun bermain sebagai Koji Segawa Seorang fotografer alam liar yang berusia 26 tahunan Yang tewas setelah melindungi gadis kecil bernama Kana Nyawanya kemudian terselamatkan Berkat dari roh bumi yang memberinya J power Untuk berubah menjadi Kamen Rider J Uniknya lagi bahwa Rider ini bisa bertarung dalam ukuran raksasa Sama seperti pertempuran sentai dengan robot-robotnya Mochizuki pun menjadi protagonis dalam dua franchise berbeda Dan itulah yang membuatnya layak menjadi legenda Dan sebelum berlanjut pada urutan pertama Kita akan simak sisanya dalam honorable mentions Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! HIROSHI MIYAUCHI HIROSHI MIYAUCHI Dan yang sudah pasti jadi urutan pertama Tentu saja adalah legenda yang satu ini Siapa lagi kalau bukan HIROSHI MIYAUCHI Pernah bermain sebagai Hiro Kazami Sang protagonis di serial Kamen Rider V3 Seorang pemuda yang memutuskan menjadi cyborg Atau Kaizo Ningen Untuk membalaskan dendamnya pada kelompok Destron Dan setelah puas menjadi Kamen Rider Miyauchi nampaknya tidak mentok di situ saja Sebab pada tahun 1975 Ia bermain sebagai tokoh Akira Shinmei Di serial Himitsu Sentai Go Ranger Dimana tokohnya yang bergaya koboi itu Sangat kontras sebagai karakter ranger biru yang cool Dan juga sangat tenang Belum selesai sampai di situ saja Sebab di tahun berikutnya Ia bermain sebagai Shokichi Banba Atau Big One Mentor sekaligus leader Bagi Jakade Ngekitai Dimana tentu saja Tokohnya memang lebih ceria dan flamboyan Di luar Kamen Rider Miyauchi pun acap kali dipercaya Untuk bermain sebagai Hiro Misalnya di Kaiketsuzubat Dimana ia bermain sebagai tokoh utama di sana Atau berbagai peran mentor Di serial Metal Hero era 90an Dan juga Choriki Sentai Oranger Sebagai mentor yang bernama Miura Membuatnya Menjadi aktor Tokusatsu Paling produktif yang pernah ada Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax